Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, terima kasih yang telah klik video ini Nah di kesempatan kali ini aku akan membuat Esteller Dessert Box Ini rasanya enak, lumer di mulut Untuk cara membuatnya, ikutin videonya hingga akhir ya Dan sebelumnya jangan lupa subscribe Bagi yang belum subscribe, terima kasih Untuk lapisan yang pertama, yakni base cake pandan Tuang santan instan Disini aku pakai setengah bungkus ya Lalu tambahkan pasta pandan secukupnya Dan ini diaduk hingga semua tercampur rata Nah ini telah selesai, disisihkan dulu Selanjutnya pecahkan 2 butir telur Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 50 gram Dan ini dimixer hingga berbusa ya Lalu tambahkan SP sebanyak 1.4 sendok teh Atau boleh menggunakan TBM atau ovalet Dan ini dimixer hingga mengembang ya Putih kental dan berjejak Setelah adonannya mengembang seperti ini Kita matikan mixernya Lalu tambahkan vanila secukupnya Kira-kira 1.4 sendok teh Kemudian tambahkan tepung terigu Sebanyak 50 gram Dan diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil Dan ini dimixer kembali Hingga tepung tercampur rata Selanjutnya tuang santan yang telah ditambahkan pasta pandan Dan ini dimixer kembali ya Hingga tercampur rata Jika kurang boleh ditambahkan pasta pandan lagi Untuk jumlahnya disesuaikan aja Lalu ini diaduk Hingga merata Dan dipastikan tidak ada yang mengendap Disini udah aku siapkan loyang Yang telah aku lapisi dengan Back pink pepper Dan aku olesin margarin Lalu kita tuang Adonan kuenya Selanjutnya kita hentak-hentakan sebentar Dan aku gunakan penusuk sate Untuk mengeluarkan gelombung udaranya juga ya Nah seperti ini udah cukup Nah ini untuk panci pengukusnya Telah aku panaskan sebelumnya Dan aku masukkan adonan Lalu dikukus selama 20 menit Atau hingga matang Sembari menunggu kuenya mateng Kita lanjut membuat lapisan kedua dan keempat Tuang whipped cream bubuk Sebanyak 100 gram Lalu 200 ml air es Ini dipastikan airnya benar-benar dingin ya Kemudian ini dimixer Hingga membentuk cream Nah aku rasa ini udah cukup Setelah seperti ini Adonan whipped creamnya Kita bagi menjadi dua bagian ya Untuk bagian pertama Ini aku tambahkan dengan sirup koko pandan Sebanyak 2 sendok makan Dan ini kita mixer kembali ya Hingga semua bahan tercampur rata Nah ini udah selesai Untuk lapisan keempat Ada whipped cream Ditambah dengan sirup koko pandan Dan lapisan yang kedua Yaitu whipped cream plainnya Atau tanpa rasa Dan ini aku pindah ke dalam plastik segitiga Seperti ini Dan aku simpan di dalam kulkas Nah ini kue pandannya udah mateng Siap diangkat Dan ditunggu hingga dingin Selanjutnya untuk lapisan ketiga Kita akan buat vlah alpukat Pertama siapkan 1 buah blender Dan kita masukkan daging buah alpukat Sebanyak 300 gram Kemudian kita tuang air matang Sebanyak 50 ml Lalu kita tambahkan dengan susu kental manis Disini aku pakai 1 bungkus Dan ini kita blender ya Hingga halus Ini udah selesai Dan setelah aku pindahkan Ke dalam plastik segitiga ya Akhir kita masuk ke dalam box ya Nah ini aku menggunakan box 10x10 cm Dan aku rasa ini kuenya udah dingin Dan aku bagi menjadi 2 bagian ya Nah ini kuenya kita masukkan ke dalam box Tapi rada sedikit renggang Gak apa-apa ya Ini masih bisa digunakan Selanjutnya untuk lapisan kedua Whip cream plain Nah ini kita semprotkan krimnya ke dinding-dinding box Agar nanti lapisannya terlihat rapi Nah untuk merek whip creamnya Disini aku pakai yang Han Atau boleh pakai merek yang lain ya Atau boleh juga menggunakan whip cream cair Nah ini telah selesai Kemudian ini kita ratakan sedikit ya Agar lebih rapi lapisannya Selanjutnya tuang lapisan yang ketiga Yakni fla alpukat Lakukan hal yang sama ya Dan kita tuang untuk lapisan yang terakhir Yakni whip cream ditambah dengan sirup koko pandan Ini rasanya enak banget Nah ini telah selesai Dan kita ratakan juga ya Permukaannya Dan tahap terakhir Yakni kita beri topping buah nangka dan buah alpukat Nah ini dia Esteller dessert boxnya udah selesai Ini terdiri dari 4 lapisan ya Lapisan pertama best cake pandan Yang kedua whip cream plain Kemudian fla alpukat Dan whip cream ditambah sirup koko pandan Dan ini aku coba cicipin ya Nah ini dessert boxnya lumer banget Dan terlihat lapisannya ya Bismillahirrahmanirrahim Hmm Hmm Ini lumer banget di mulut Rasanya enak Dan manisnya pas ya Jangan lupa cobain di rumah Cukup sekian untuk video kali ini Semoga bermanfaat Dan terima kasih banyak ya Yang telah menonton hingga akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Sub indo by broth3rmax